Selamat datang di Family 100 Indonesia Dan kita sambut Ananda Omes Halo apa kabar selamat malam Indonesia Aduh senang sekali kita ketemu lagi di Family 100 Indonesia Pastinya dengan hadiah sebesar 200 juta rupiah Siap dibawa pulang hari ini oleh dua tim yang akan bertarung Yang pertama tepuk tangan yang meriah untuk tim Gliss Berikutnya tepuk tangan juga yang meriah untuk tim Empat Jari Kira-kira siapa yang bisa bawa pulang 200 juta rupiah Langsung saja kita akan bermain Teman-teman kalau denger suara ini Berarti jawabannya tidak ada di survei kami Langsung kita mulai permainannya sekarang Ini dia Quick Round Oke di Quick Round ini kita akan memperebutkan 100 poin totalnya ya Kita akan mencari jawaban top survey Kita undang pemain keempat Silahkan maju Esa dan Bonat sudah siap? Siap sudah Satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Di samping Nah satu tangannya di belakang Poin yang diperebutkan adalah 10 poin Dengarkan baik-baik pertanyaan dari saya Sebekan superhero yang menjadi kuat karena kesalahan eksperimen di laboratorium Bonat Hulk Hulk Wah Dia menjadi Kuat Kuat Sekuat Hulk Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Cairan hijau tuh ya Suntik Benar banget Karena itu di Amerika Pas kesuntik cairan hijau jadi Hulk Kalau disini jadi cingcau Kasihan Silahkan kembali Silahkan kembali Silahkan sekali ya Oke Berikutnya Kita undang pemain ketiga Silahkan maju Oke Prita dan saya Salaman dulu kali Saya udah punya pacar belum? Saya udah punya pacar belum? Belum Belum Prita udah punya? Hari apa? Pacarnya per hari Saya stand by-nya hari apa? Jumat deh Jumat Apa? Jumat Alias ditolak Oke Satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Poin yang diperbutkan adalah 20 Dengarkan baik-baik pertanyaan dari saya Selain cedera Pemain kedua Pemain kedua Silahkan maju Pemain kedua silahkan maju Bagaimana biasa terdapat tulisan Awas lantai licin Aduh Awas tombol licin Dimo Dimo Yes Kita lihat sama-sama Dimo Biasanya kalau abis ada yang apa Biasanya kalau abis ada yang apa Ya ada yang bersih-bersih Ini awas tombol licin Biasanya licin ya Katik licin ya Ada Ini gak cleaning service Cleaning service Udah Udah Biar tidak terjadi kesalahan yang sama ya Oke Satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Poin yang diperbutkan adalah 40 Dengarkan baik-baik pertanyaan saya Bagaimana cara membujuk anak yang males sekolah Naomi Nanti kasih uang jajan Nanti dikasih uang jajan Kasih uang jajan Itu memang pasti dikasih Kita lihat Survei membuktikan Kasih uang jajan itu biasanya pasti dikasih Esa Bagaimana cara membujuk anak yang males sekolah Dibeliin mainan Dibeliin mainan Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Kasih mainan Kasih hadiah Itu sama jawabannya ya Terima kasih Silahkan kembali Tepuk tangan dulu dong Untuk kedua tim Oke Kita lihat dulu Poin sementara Masing-masing tim Empat jari 50 poin Tulis Wah Seimbang nih Seimbang nih sama-sama 50 50 Berarti dua-duanya masih memiliki kesempatan yang sama Oleh karena itu kita main lagi Ini dia Single poin Ini biar lebih menantang jawabannya nih Ini biar lebih menantang jawabannya nih Tebakannya lebih menantang Setiap bisa menjawab Survei Terus ada bunyi ini Kita kasih ekstra cash 1 juta rupiah Tinggal jawab Kita kasih hadiah 1 juta Langsung kita bermain Pemain keempat Ayo maju Ini jogetnya asik-asik nih Bener Pasti dong Oke Kita di samping bazar Satu tangan di belakang Kami telah men-survei 100 orang Ada 8 jawaban teratas Di layar Bro, bro Dengerin pertanyaannya Ini tentang kita banget Apa yang gak disukain wanita dari seorang pria Esa? Pelit Pelit? Lu pelit? O-N-G Kita lihat sama-sama Pelit Cowok pelit Oke, survei membuktikan Ada Bona, pikirin baik-baik Apa yang gak disukain wanita dari seorang pria? Tidak perhatian Apa? Tidak perhatian Tidak perhatian Tidak perhatian Woy Lu gak suka Lu gitu gak? Lu perhatian gak orangnya? Iya sih Iya sih Iya Tidak perhatian Iya sih Survei membuktikan Nomor 5 Tapi denger barusan Dapat ekstra ke 100 juta rupiah Mantap jawabannya Esa Posisinya lebih bagus Mau main atau lempar? Main Mau main Saya punya sesuatu juga Ini mystery box Isinya adalah hukuman Siapapun yang nilainya lebih rendah Dibanding tim lain Akan menerima hukuman Kalau lebih tinggi poinnya Otomatis Dapat cash lagi 500 ribu rupiah Dari saya cash Kita bermain Esa Silahkan Bona kembali Mari bermain dengan Empat jari Nomi Pikirkan baik-baik Apa yang gak disukain wanita Dari seorang pria Jawab nih Hmm Bau Apa? Bau Bau Bener dong Mana ada cewek yang suka cowok Bener gak? Apa yang ada cewek wanita Dari seorang pria Bau Dari mandi makanya Gak ada air Jauh ya airnya jauh ya Aduh Itu misalnya Itu misalnya bau Itu misalnya wangi Kan bau itu relatif Istri saya suka kok bau saya Ibi Ya 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 Supaya membuktikan Nomor satu Good job Thank you Thank you Cowok bau badan tuh Aduh Bener Apalagi cewek bau badan One in a million Tapi with you Dari Apa yang tidak disukai wanita Dari seorang pria Kasar Jangan itu Itu bukan pria Ya gak? Cowok Cowok kasar Udah bukan cowok Apalagi kasar sama perempuan Parah Bukan cowok Curhat 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 gak? Gue sama lembut Survei membuktikan Bau badan pelit Tidak perhatian Itu masih cowok Kalau kasar Udah bukan cowok Itu jangan dianggap cowok Prita Kamu hari ini punya pacar Lagi enggak Lagi enggak Oke Maka ya Baru di hari-hari yang lain Anak atau yang gak kamu sukai Dari seorang pria Suka telat Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu ya Telat kita kunci jawabannya Suka telat Cowok telat ngeselin Cewek telat nyeremin Marah Marah balik Marah balik Marah balik Marah balik Dua kali salah Kulis Ayo cowok-cowok Diskusi Kalian pikirkan apa yang kalian Tidak disukai sama pacar kalian Gak boleh diskusi Oke oke Apa yang gak disukai wanita Dari seorang pria Tidak Semua di posisi Waktunya sudah habis Pikirkan baik-baik Ini cowok-cowok Harusnya ngerti banget nih Apa yang tidak disukai wanita Dari seorang pria Tidak punya visi Gak punya visi Misi Cowoknya Gak punya pemikiran ke depan Oke Milih cowok Milih presiden Bagus sih Gak punya visi Wah Ini bayangkan Yang kami survei 100 orang Ya Berbagai macam usia pekerjaan Cari yang simpel Sahi Apa yang tidak disukai wanita Dari seorang pria Apa kok Rokok Ngerokok Rokok Oke Panji Ini lihat nih Bau badan Pelit Gak perhatian Gampang banget Simple Sibuk Apa yang gak disukai wanita Dari seorang pria Sibuk Sibuk Belum Terlalu sibuk Ini harus boleh sama gak sih Kalau punya jawaban sendiri Silahkan Ada sibuk Ada ngeperokok Ada gak punya visi Saya pikirkan baik-baik Ini contoh Jawabannya ini Bau badan Pelit Gak perhatian Simple kan Itu bahkan mungkin yang Cowok-cowok gak rasain Cewek-cewek ngerasain Bener gak sih Pikirkan baik-baik Kalau punya jawaban sendiri silahkan Mau ambil jawaban temennya silahkan Kembali ini bukan benar dan salah Semua berdasarkan survei Apa yang tidak disukai wanita Dari seorang pria Sibuk atau gak punya waktu Buat perempuannya Kita kunci jawabannya sibuk Kita tidak akan ada jawaban atau Karena kita akan mengunci jawaban yang keluar pertama dari mulut Karena atau bisa jadi berbeda Jawabannya Kita kunci jawabannya Sibuk Mendingan yang sibuk Mendingan yang pengangguran Sibuk 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 Untuk merebut poin Dari tim empat jari Survei Membuktikan Dari tim empat jari 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 lebih ke sifat ya kalau ngeliat ini banyaknya kan sifatnya pelit, gak perhatian, gak bawa badan fisik juga sih ya apa coba penonton iya 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 jangan curhat jangan curhat banyak banget kayaknya kekurangan cowok udah biasa liat jadi lupa kita liat nih kita liat cari jawabannya yang simple nomor 8 gak marah, emosi gampang emosi nomor 7 mungkin banyak di cewek, cuman cowok tuh kadang gak sadar, suka cerewet sayang kok bajunya gitu sih, kayaknya kurang ini deh eh sayang tapi kok gitu gak berasa padahal cerewet nomor 6 nomor 4 ini nih udah setia nomor 2 alias tukang bohong itu kan khas banget iya sih cuman maaf nih kebetulan ini semua tadi gak ada di saya sama sekali sama sekali ya tapi tau gak sih temen-temen ternyata ada sebuah fakta ya ternyata siapa disini yang sering bertengkar dengan pasangannya mungkin gara-gara hal tadi ternyata bertengkar itu memiliki manfaat dan dilansir dari sebuah penelitian bertengkar dengan pasangan memberikan manfaat memperkuat hubungan melepas stres membuat hubungan lebih mesra berantem tapi habis berantem baikannya gimana mesranya ya kan terus yang paling penting adalah meningkatkan kedewasaan jadi kita belajar mendengar keluh kesah pasangan jadi itu manfaat dari bertengkar tapi jangan bertengkar tiap hari ya karena manfaat itu tidak akan terasa jika bertengkarnya setiap hari ya oke kita lihat tim masing-masing ini poinnya kulis 50 poin 4 jari 97 menimpin sementara 4 jari berarti dapat ekstra cash 500 ribu rupiah selamat 4 jari biar laris biar laris kulis sekali nih cowok-cowok harus menerima hukuman boleh berkumpul semuanya oke hitungan ketiga kita buka bareng-bareng 1 2 3 kita lihat sesaat lagi ya tetap di family 100 Indonesia selamat ke 4h dari untuk